Xiaomi merupakan salah satu perusahaan HP besar di dunia. Xiaomi juga sangat produktif dalam merilis HP baru. Sudah banyak HP Xiaomi terbaru yang diluncurkan, termasuk ke pasar Indonesia. Salah satu kekuatan HP Xiaomi terletak pada spesifikasi tinggi namun dibanderol harga murah, mulai dari Xiaomi Mi Series, Redmi Series hingga Mi Note Series. Buat kamu yang ingin membeli HP Xiaomi terbaru, di sini Gadget MD akan mengulas daftar HP Xiaomi lengkap dengan spesifikasi dan harganya. Meski sebelumnya merupakan subsiris dari brand Xiaomi, kini Poco sudah menjadi brand independen. Salah satu produk terbarunya merupakan Poco M5 yang berada di rentang harga Rp 2 juta. Keunggulan utama dari ponsel ini adalah chipset Helio G99 yang bertenaga dan hemat daya berkat fabrikasi 6 nanometer. Kemudian, Poco M5 juga dikemas dengan fitur fotografi yang layak lantaran menghadirkan kamera utama 50 megapiksel. Ini merupakan resolusi kamera yang mulai cukup banyak dimiliki HP 2 jutaan. Kini, pengguna bisa gunakan quad buyer untuk hasilkan gambar 12 megapiksel atau model 50 megapiksel jika hendak melakukan cropping tanpa menurunkan kualitas. Meski begitu, Poco M5 sayangnya tidak dapat memuat banyak subjek dalam satu frame lantaran tidak memiliki kamera ultrawid. Juga, resolusi perekamannya tidak mendukung 1080 pada kecepatan 60 fps. Poco M5s merupakan varian alternatif dari Poco M5, hadir dengan spesifikasi yang lebih seimbang untuk segala keperluan. Hadir dengan chipset bertenaga Helio G95 berfabrikasi 12 nanometer, gaming bukanlah satu-satunya aktivitas yang dikuasainya. Ponsel juga diketahui nyaman untuk hasilkan jepretan memukau, kini tawarkan quad camera dengan kombinasi 64 megapiksel. Sehingga lebih cocok digunakan untuk memotret pemandangan. Bukan itu saja, ponsel bahkan sanggup merekam pada resolusi 4K di 30 fps untuk keleluasaan mengedit. Adapun untuk resolusi 1080, rekaman video bisa berada dalam frame rate 60 fps. Ini menjadikannya ideal untuk unggah video ke Instagram story dan status WhatsApp tanpa mengurangi kualitasnya. Poco M5s juga hadir dengan panel layar AMOLED dengan kecerahan tinggi serta kontras rasio memukau. Diketahui, ponsel sanggup meraih kecerahan puncak hingga 1100 nits. Anda pun tidak perlu lagi mengerjitkan mata untuk melihat isi konten dengan jelas saat siang hari. Redmi 10C dirilis pada April 2022. Ponsel ini merupakan penerus dari Redmi 9C. Cukup banyak peningkatan yang diberikan Xiaomi pada Redmi 10C dibandingkan pendahulunya. Mulai dari ukuran layar, chipset, kamera, konektivitas, hingga pengisian daya. Di sektor layar, Redmi 10C meningkat jadi 6,71 inci dari yang sebelumnya 6,53. Kemudian, di sektor chipset Snapdragon 680 jelas berkali-kali lipat lebih bertenaga ketimbang Mediatek Helio G35 yang dipakai Redmi 9C. Untuk kamera, resolusi 50MP merupakan peningkatan dari 13MP. Lanjut ke sisi konektivitas, Redmi 10C sudah mendukung Wi-Fi 5, sedangkan Redmi 9C belum. Terakhir, pengisian cepat 18W disematkan di ponsel ini, sebelumnya hanya 10W. Semua kelebihan itu diganjar dengan harga 1 jutaan saja. Redmi 10 2022 diluncurkan secara diam-diam oleh Xiaomi pada kuartal pertama 2022. Secara spesifikasi, HP ini tak memiliki perbedaan berarti dibanding Redmi 10 biasa yang dirilis pada 2021. Namun, ada dua hal yang membuat Redmi 10 2022 berbeda ketimbang kakaknya itu. HP ini punya slot dual SIM hybrid, bukan lagi triple slot seperti Redmi 10 2021. Pengguna pun mesti memilih untuk memasang dua kartu SIM atau satu kartu SIM plus satu kartu microSD. Terlepas dari itu, Redmi 10 2022 tetap merupakan opsi yang menarik di kelas harga 1 jutaan. Terlebih karena fitur-fitur yang dimilikinya terbilang lengkap. Kenyamanan dalam penggunaan sebuah HP menjadi hal penting yang harus dimiliki. Hal tersebut terjawab dengan kehadiran Poco C40 yang menawarkan kapasitas baterai sangat besar dengan menawarkan baterai sebesar 6000 mAh yang akan awet seharian penuh. Redmi 10A menjadi HP Xiaomi terbaru yang dibanderol harga murah. HP Xiaomi ini hadir dengan layar 6,53 inci yang memiliki resolusi HD. Redmi 10A juga mengusung desain waterdrop yang menjadi lokasi kamera depan. Performa Redmi 10A ditenagai chipset Mediatek Helio G25 yang disokong dua opsi memori yaitu RAM 3GB dan ROM 32 atau 64GB. Yang menarik di dalamnya juga sudah disematkan fitur RAM tambahan 1GB. Poco bukanlah brand yang asal diciptakan Xiaomi untuk bersaing dengan Redmi. Namun, Poco dirancang dengan performa tinggi dan desain unik. Hal ini sebagaimana Poco M4 Pro, HP yang punya performa buat main game. Anda tidak perlu lagi khawatir mengalami frame rate patah-patah saat main game Call of Duty Mobile. Pasalnya, dapur pacu HP ini ditenagai SoC Mediatek Helio G96 yang tangguh, berkat RAM 6GB atau 8GB. Faktor lain yang membuat Poco M4 Pro cocok dikategorikan sebagai HP gaming adalah layar dan speakernya. HP ini punya layar AMOLED dengan refresh rate 90Hz, sedangkan speakernya stereo. Di sisi lain, meskipun Poco M4 Pro mengandung baterai 5000mAh, bobotnya terbilang cukup ringan di 179,5 gram. Keberadaan kamera ultra, NFC, dan teknologi pengisian cepat 33W jadi poin menarik lain HP ini. Ponsel murah dari Xiaomi yang hadirkan jaringan seluler 5G biasanya hanya datang dari Redmi Note Series. Nah, Redmi 10 5G merupakan ponsel pertama di seri Redmi yang sudah mendatangkan jaringan generasi kelima tersebut. Dirilis pada Agustus 2022 di pasar Indonesia, Redmi 10 5G membawakan sejumlah kemiripan dengan Redmi Note 10 5G yang dirilis ke pasaran setahun sebelumnya. Keduanya sama-sama dilengkapi dengan layar LCD dengan laju penyegaran 90Hz. Redmi Note 11 menjadi basic di antara dua seri lainnya yang diluncurkan. Ponsel ini memiliki layar AMOLED berukuran 6,43 inci dengan resolusi Full HD+, dan mendukung refresh rate mencapai 90Hz untuk baterai. Redmi Note 11 memiliki kapasitar cukup besar yaitu 5000mAh didukung dengan pengisian cepat 33W. Di bagian tengah atas layar ponsel ini terdapat punshol sebagai tempat untuk kamera depan dengan kamera 13MP. Sementara itu, di bagian belakang terdapat empat kamera yaitu kamera utama 50MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro dan depth sensor masing-masing 2MP. Xiaomi menyadari banyaknya minat akan Redmi Note 10 series. Maka dari itu, Redmi menghadirkan Redmi Note 10s. Ini merupakan varian Redmi dengan spesifikasi yang lengkap namun harga yang terjangkau. Untuk itu, ponsel ini mengusung spesifikasi antara Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro. Untuk sebuah ponsel kelas menengah, desain yang ditawarkan cukup segar dibanding pesaingnya. HP ini juga sudah memakai layar 6,43 inci panel AMOLED. Tentu kualitas tampilan layar HP ini cukup baik di mata. Apalagi sudah menggunakan resolusi Full HD. Sayangnya, layar ini masih memakai refresh rate 60Hz sehingga kurang optimal untuk bermain game. Menilik bagian kamera, Redmi Note 10s ternyata memiliki kamera utama yang tidak bisa diremehkan. Redmi memasang kamera resolusi 64MP disokong kamera ultra-wide 8MP serta kamera depth dan kamera makro. Hasil fotonya cukup memuaskan di segala kondisi cahaya. Sesuai namanya, Xiaomi 12 Lite ditujukan untuk Anda yang mendambakan smartphone berspesifikasi tinggi, namun dengan bobot yang ringan. Hadir dengan berat 173 gram dengan ketebalan 7,3 mm, ponsel ini dijamin akan senantiasa terasa nyaman dalam genggaman. Ponsel dengan harga rilis Rp 5 jutaan ini diotaki dengan chipset Powerful Snapdragon 778G, serta konfigurasi triple kamera 108MP. Sehingga ia tidak hanya sekadar cocok untuk bermain game, namun juga mampu menghasilkan foto dan video memadai. Sesuai dengan namanya, Redmi Note 11 Pro 5G memiliki perbedaan dengan seri lainnya yaitu ponsel ini telah didukung oleh jaringan 5G. Selain itu, Redmi Note 11 Pro ini terbilang mampu bersaing karena didukung dengan chipset Sock Qualcomm Snapdragon 695 5G Octa-Core yang dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal mencapai 128GB. Untuk lebih membuat nyaman para pengguna, ponsel ini juga menawarkan kapasitas baterai yang besar yaitu mencapai 5000 mAh didukung dengan fitur fast charging 67W. Selain itu, Redmi Note 11 Pro menawarkan desain dot display berukuran 6,67 inci dengan layar AMOLED dengan resolusi mencapai Full HD+, dijamin nyaman di mata ketika menatapnya. Sebagai penerus dari Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11 Pro pastinya menawarkan beberapa peningkatan baik dalam hal spesifikasi atau tampilan. Desain atau tampilan pada ponsel ini sangat menarik dan elegan dengan tema flat atau datar di seluruh bagian bingkai ponsel. Tata letak kamera belakang juga dibuat lebih memanjang ke bawah berbeda dengan pendahulunya. Bagian layar dari ponsel ini menggunakan panel Super AMOLED yang berukuran 6,67 inci dan dilindungi oleh kaca pelindung Corning Gorilla Glass 5. Redmi Note 11 Pro juga telah mendukung resolusi Full HD+, dengan refresh rate mencapai 120Hz sehingga kenyamanan pengguna menjadi terjamin. Penggemar HP gaming dari keluarga Xiaomi akhirnya kini punya alternatif selain Black Shark. Alternatif itu adalah Poco F4 GT. HP ini merupakan ponsel pertama Poco yang ditujukan khusus untuk segmen gaming. Untuk diketahui, HP ini adalah reberan dari Redmi K50 Gaming yang meluncur di Tiongkok. Poco F4 GT bukan lagi menyandang gelar sebagai flagship killer. Namun, ia adalah HP pembunuh dari ponsel flagship killer. Benar saja, banderol harga HP ini hanya 5 jutaan, tetapi apa yang ditawarkan serupa dengan ponsel flagship killer. Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!